Sahabat RZTV, kita tahu bahwa saat ini memang sedang ada pandemi virus COVID-19 atau virus Corona atau virus COVID-19 yang memang buat sebagian masyarakat itu mencemaskan. Tapi saya mengingatkan pada kesempatan ini bahwa kita tidak perlu respon berlebih-lebihan karena kita tahu respon kita berlebih-lebihan ini bukannya malah membuat kita tambah sehat, malah kita tambah sakit. Kenapa? Karena kita cemas. Kita tahu ketika kita cemas, maka berbagai macam penyakit bisa timbul. Saya misalkan contoh, masker. Kita berburu masker. Ketika juga ini perlu hand sanitizer, juga berburu sanitizer. Sekarang ini katanya herbal bisa mencegah kita dari virus ini. Itu juga airnya herbal juga konsernal. Karena itulah pada kesempatan ini saya mengingatkan bahwa yang penting adalah gaya hidup yang sehat. Yang penting adalah bagaimana kita bisa sehari-hari itu dengan gaya hidup kita yang sehat. Jadi pertama adalah kita double stress. Coba kendalikan stress kita. Coba kita identifikasi apa sih hal-hal yang membuat kita stress. Kemudian kita harus makan teratur. Usahakan makan buah dan sayur-sayur. Justru dibuah dan sayur-sayur itu banyak. Ada vitamin, mineral, kemudian juga unsur serat, antioksidannya. Yang bisa juga sebagai anti racun di dalam tubuh kita. Kemudian yang berikutnya ada aktivitas. Usahakan kita tetap bisa bergerak. Kalau bisa 6 ribu langkah sehari. Nah yang berikutnya lagi yang kita harus perhatikan adalah rehat. Di istirahat. Usahakan kita bisa tidur dalam minimal 6 jam sehari. Dan tidur yang berkualitas. Karena pada kesempatan yang tidur maka akan sehat-sehat harus akan diganti. Dan yang terakhir adalah bahwa kita tidak merokok, tidak minum alkohol. Karena dengan hal-hal tersebut maka mudah-mudahan tubuh kita tetap dalam keadaan sehat. Dan mudah-mudahan itu juga bisa mencegah dari berbagai macam penyakit-penyakit infeksi. Bukan saja penyakit akibat virus COVID-19. Terima kasih. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk para pendengar RSJP di sekalian.